Welcome to Belehem Bible Talks, kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita hari ini kita ambil dari kitab Filipi 3 ayatnya yang pertama. Filipi 3 ayat 1a, akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah di dalam Tuhan. Jika saya boleh bertanya kepada ibu dan semua saudara yang ada di rumah, kapan terakhir kalinya kita bersuka cita? Apakah waktu kita berulang tahun dan mendapatkan hadiah? Apakah ketika kita memiliki banyak uang? Apakah ketika segala sesuatu terlihat baik-baik saja, kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita dan sahabat kita? Saat itulah kita merasakan suka cita. Tetapi bagaimana dengan situasi yang ada saat ini? Masihkah kita bersuka cita? Paulus memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah di dalam Tuhan. Mengapa Paulus bisa bersuka cita? Karena dia tahu sumber dari segala suka cita itu adalah ala. Dia mengalami banyak pergumulan, banyak mengalami persoalan. Tetapi dia tetap bersuka cita karena hidupnya di dalam Tuhan. Bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita juga senantiasa harus bersuka cita. Karena apa? Yang pertama kita mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Mati di salib demi untuk menebus dosa kita. Ia menyelamatkan kita. Bahkan ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan sorga. Itulah suka cita kita. Dan yang kedua, kita bersuka cita karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan baik kepada kita. Hari ini kita masih bisa hidup. Hari ini kita bernafas. Itu karena kebaikan Tuhan. Setiap tarikan nafas kita, membuktikan Allah baik bagi kita. Dan kebaikannya selalu ia nyatakan. Dia selalu memberikan kita jalan keluar ketika kita mengalami jalan buntu. Dia selalu memberi pertolongan kepada kita. Dia selalu menyembuhkan kita. Dan dia selalu ada untuk kita. Karena dia Bapak, pemelihara kehidupan kita. Pemasmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah penyedia. Dia Allah yang akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita, Bapak, Ibu dan semua saudara yang ada di rumah. Dalam situasi dan kondisi apapun. Marilah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetap bersuka cita dan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah Bapak Bertok sehari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Bertok sehari ini.